Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham BCA ya saham BCA ini merupakan salah satu saham wonderful company yang apa fundamentalnya cukup bagus terus kemudian harga sahamnya juga trendnya naik terus terus dividen dividennya juga ada walaupun enggak terlalu besar ya tapi saat sekelas BCA ada dividennya lumayan ini dividennya kemarin 28 Maret itu 170 ya kalau dibandingkan dengan harga saham yang sekarang dividennya sekitar berapa ini Hai 2,25 persen dan ini jadwal dividennya ini teman-teman bisa lihat ini 2017 18 19 20 21 22 jadi dua tahun 2022 itu membagikan dividen hampir 200 poin yang terbesar ini tahun 2020 nih dividennya empat rib empat ratus berapa ini 450-an ya 400 berapa ini 500 lebih ya 530 tahun 2020 Nah kalau teman-teman termasuk seorang investor pemula ini sebaiknya teman-teman tahun investenya di saham-saham seperti BCA ini karena eh apa kita tidak perlu apa ya capek-capek untuk trading maupun swingnya udah punya dana berapa masukkan ke sini nah di video kali ini ya saya coba menghitung ya kalau teman-teman punya dana eh 20 juta ya pada saat Aipo BCA jadi Aipo BCA itu kan tahun 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 berapa itu ya kalau enggak salah coba kita lihat Aipo BCA Hai Aipo BCA Hai harganya 1400 dan itu satu kali book value tahun 2000 ya teman-teman terus kemudian melakukan stok split atau pemecahan 1 banding 2 sebanyak 3 kali yaitu tahun 2001 2004 2008 kemudian stok split lagi dua tahun 2021 1 banding 5 jadi kalau pegang saham BCA dari tahun 2000 sampai sekarang itu sudah 40 kali lipat jadi banyak juga ya jadi kita sudah punya saham 40 kali lipatnya terus kemudian masih ada kenaikan harga juga jadi teman-teman kalau saham pegang pegang saham saham yang bagus seperti ini itu enggak usah mikir ya yang penting punya dana Hai belikan punya dana belikan gitu ya nanti dalam waktu yang cukup lama ya misalnya ini tahun 2000 sekarang 2023 23 23 tahun coba kita hitung ya kalau 22 23 tahun itu berarti nilai saham kita sudah berapa Hai Pak kita hitung Hai kalau dari stok splitnya aja ini sudah berapa coba kita lihat Hai stok split itu kan berarti misalnya 20 juta kita punya uang 20 juta Hai dibagi harga sahamnya dulu 1400 14000 284 14000 285 ya terus sekarang kali harga saham yang sekarang harga saham BCA atau berapa sekarang Hai 9100 Hai kali 9100 maka kita dapat 130 juta ya temen-temen dari kenaikan harga sahamnya kemudian kali stok split stok split nya ada 40 kali jadi kita dapat Hai buh 40 kali lipat jadi 5,2 m jadi lumayan besar ya temen-temen jadi kalau kita pegang saham BCA ini Hai selama dari Aipo sampai sekarang ini masih ditambah dengan dividen jadi eh kalau kita pegang suatu saham yang Hai bagus ya suatu saham yang bagus kemudian eh kinerjanya bagus fundamentalnya bagus itu Hai potensi naiknya luar biasa Hai itu baru 20 juta coba kalau 100 juta tapi tahun 2000 ya 2000 tuh 20 juta itu udah banyak teman-teman jadi tahun 2000 itu kan setelah krisis ya Hai kalau enggak salah tuh tahun 2001 aja saya mulai kerja itu gajinya baru 1 jutaan ya 111 juta 200 lah nggak salah itu saya mulai kerja tuh jadi kalau misalnya 20 juta itu ya masih masih wajar lah untuk investor investor pemula ya kalau tahun 2000 Hai nah BCA ini merupakan salah satu saham yang yang wonderful ya karena coba kita tahan aja 20 tahun itu uang kita yang 20 juta jadinya segitu banyaknya Hai jadi 130 juta kalau dengan kenaikan harga sahamnya kemudian kalau di tahu dikalikan stok split sudah kalikan 40 kali jadi ya hasilnya 5,2 M ya Hai dan apakah kedepannya masih seperti ini ya kita lihat teman-teman BCA memang secara PBV itu udah cukup tinggi ya 55,31 pernya 24 kalau dibandingkan dengan saham sejenis yang misalnya apa ya BRI mungkin ya Hai BRI itu pernya baru 2,9 4 epernya 13 pbv-nya 2,9 4 jadi masih lebih murah BRI ya memang tapi harga sahamnya BCA ini termasuk trannya bagus naiknya tinggi kalau kita pegang BRI itu dividenya lumayan besar kalau BCA dividenya kecil tapi kapital G nya cukup besar nah kalau kita lihat ya dalam seminggu ini memang bisa sempat naik di sembilan 300 ya kemudian turun turun turunnya saat turun ini teman-teman bisa beli Hai eh idealnya beli di harga yang cukup rendah ya pada saat misalnya apa koreksi yang cukup besar ya misalnya kayak kemarin krisis eko apa krisis kofit itu kan sempat di harga berapa itu ya 4000 atau berapa Hai niter satu tahun terendah di 7000 ya tiga tahun di 4000 ya tahun 2020 coba lima tahun nah ini ya di sekitar berapa ini paling rendah ini saat COVID-4100 kalau teman-teman pegang BCA dari sini ini aja 4120 sampai sekarang empat tahun itu sudah dua kali lipat terus masih dikalikan stok split ya tahun 2000 terdekat stok split kemarin itu Hai 1 banding 5 di 2021 jadi masih dikalikan 5 lagi ya temen-temen Hai jadi teman-teman pegang saham BCA ini ini sudah naik dua kali lipat tapi masih kali lima ya naiknya 10 kali lipat ya Hai jadi lumayan worth it lah untuk saham BCA makanya saham BCA ini susah turun hehehe karena begitu turun tuh banyak yang berebut ya kecuali pada saat krisis ya pada saat krisis ini memang turunnya banyak nih Tahun tahun 2019 Tahun 2020 ini kan krisis kemudian sempat naik di 2021 eh 2021 naik kemudian turun lagi naik lagi turun lagi nah pada saat turun seperti ini teman-teman bisa mulai sejil beli saham BCA terus ini aja apalagi ya Hai kistatistiknya ya ini labanya aja naik ya dari tahun 2022 ke 2023 itu IPS nya naik 94 ya dari 65 ke 94 jadi tumbuhnya luar biasa ini net profit nya 11 triliun wuh hehehe profit ini bukan omset ya teman-teman 11 triliun net profit cashflow 25 triliun sales nya 27 triliun jadi ini saham-saham yang salah satu saham yang wonderful company ya nah kalau mau masuk teman-teman bisa pakai beberapa strategi ya salah satunya adalah eh secara teknikal teman-teman harus lihat apakah dia sudah jenuh jual atau jenuh beli gitu ya kalau kita lihat nih secara oscilator ini trendnya masih turun nih BCA trendnya masih turun om yang yang harian ya ya benarnya disini tuh masih ada gap nih teman-teman kalau teman-teman mau nunggu biasanya gapnya disini tuh akan tertutup di 8500 ini harga bagus ini kalau teman-teman mau nunggu BCA nanti kalau koreksi disitu sikat aja hahaha dan kalau misalnya dibawa kebawah pun sekitar 8 ribuan dia masih mantul lagi 8 ribu mantul kecuali ada krisis ya kalau kita lihat cara bollingernya coba lihat kita bollinger mulai turun ya walaupun ada potensi naik tapi lebih banyak ke arah turun ya nanti di sekitar 8.700an ya nggak menutup gap ya kecuali kalau ada isu apa gitu pasti dia bisa menuju ke 8.500 terus apalagi kita lihat stokastiknya ya apakah dia sudah jenuh beli oh justru stokastiknya bagus ini jadi ada potensi untuk naik ya nanti ada potensi untuk naik karena dia secara stokastik sudah jenuh jual ada di bawah ini kemungkinan untuk naik itu cukup tinggi kalau kita lihat teknikalnya sell nah kalau teknikalnya sell seperti ini ya kita nunggu aja teman-teman jadi dia mau koreksi ke 9.000 nanti kalau lanjut dia mau ke bawah di 8.900 sampai 8.700 nanti 8.700 teman-teman sudah bisa mulai beli walaupun ada potensi ke 8.500 tapi paling nanti sesaat 8.500 sudah mantul lagi ya oke ya itu dulu teman-teman ya kalau kita lihat catnya nih coba ini BCA ini tahun 2000 berapa ini coba kita lihat ini 2000 tahun 2000 ini sekarang malah nilainya cuma sekitar ini ya 284 ya jadi ini udah memperhitungkan stok split mungkin ya ini ya jadi nilainya tinggal 284 berapa kalinya itu ya 284 9100 dibagi 284 9100 dibagi 284 32 kalinya ya kalau kalian lihat dari catnya ini ya tapi kalau kita hitung secara manual tadi itu 40 kali lipat ya jadi ini cukup menarik teman-teman apakah ini ya misalnya di tahun berapa ini tahun 2020 ini harganya cuma 4300 tahun 2020 kemudian di tahun berapa ini ini ada seribu ini di tahun 2012 ini kan berarti 20 tahun yang lalu ini harganya cuma 1350 jadi eh saham-saham seperti BCA ini teman-teman layak untuk koleksi ya walaupun ah model aku kecil gitu nggak masalah tiap bulan kita anggarkan untuk membeli saham BCA ini kalau kita punya modal yang besar ya kita masuk pun juga secara bertahap ya jangan langsung all-in ya karena bisa jadi nanti dibawa turun dulu kemudian baru naik gitu kayak gitu oke itu dulu teman-teman ya untuk review saham BCA ini mudah-mudahan bermanfaat eh tetep gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat beresiko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih